Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Pak Rohman akan minum air kencing unta Silahkan diminum Untuk testimoni Untuk obat Ya yang banyak Pak Alhamdulillah Bapak Rohman sudah minum kencing unta Bagaimana Pak perasaannya setelah minum kencing unta Alhamdulillah pahit Pahit ya Tadi susunya gimana Susunya enak Kalau yang ini Kencing untanya bagaimana Pahit Pahit ya Tapi saya rasa ini jadi obat Rasanya beda Baik Oke Baik terima kasih atas keterangannya Saat ini Ayo kita sekarang Bersama-sama ya Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam opini Rudy Sahabat Indonesia Baru saja kita melihat video Jujur saya Jujur saya Mual dan pengen muntah sebetulnya Sekaligus saya prehatin Bagaimana Orang-orang Beragama Tidak menggunakan Akal sehat Akhirnya Akhirnya ditabrak-tabrak Dan mudah sekali disesatkan Ini karena kebodohan semata Bagaimana mungkin Barang yang najis Kencing unta Dikatakan Bisa menjadi obat Segala obat Penyakit Ini kan aneh Ini beberapa kali juga disuarakan oleh Kelompok-kelompok pentolan Pro-Hilafah Bahtiar Nasir Menurut saya Justru dialah Menjadi provokator penyesatan Umat Islam Untuk Mengkonsumsi Kencing unta Jujur saya Sebagai Orang Islam Sebagai Anak bangsa Indonesia Sangat Perhatin Bagaimana mungkin Kita beragama Tidak menggunakan Akal sama sekali Yang terjadi Kita disesatkan Begitu mudah Ini kan Sangat Memalukan Sebetulnya Saya Membayangkan Islam yang Begitu indah Yang didurunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad S.A.W Tidak menginginkan Umatnya jadi bodoh Dan tersesatkan Seperti sekarang Dan saya juga Protes keras Kepada orang-orang Yang Menyesatkan Masyarakat Tolonglah Jangan membuat Kejahatan Dengan berbalut Agama Agama kita Ini agama yang Begitu indah Begitu luhur Begitu suci Begitu mulia Jangan digunakan Untuk menyesatkan Orang Atau untuk Memperbodoh orang Kencing Unta Itu jelas Najis Nah Saya akan Mengajak Anda Mengikuti Wawancara Singkat saya Dengan sahabat saya Ustadz Taufik Damas Ustadz Taufik Damas ini adalah Salah satu Sosok Yang sering Saya gunakan Untuk mencari Referensi Masalah keagamaan Atau hal-hal Yang saya perlu Tahu Penguatan Dalam sisi agama Karena beliau Mempunyai pandangan Yang sangat Sangat Cerdas Dalam Memaknai Setiap Ajaran agama Mari kita ikuti Wawancara Singkat saya Dengan Ustadz Taufik Damas Mas Ustadz Saya mau Minta Apa namanya Penjelasan Pencerahan Ini kan Rame Katanya Tentang Itu loh Yang menurut saya Agak kurang pas Tentang Kenceng Unta itu Harem atau Harem Harem Loh Ini kenapa Teman-teman kita Sama Tuk Bahaya Rasir Medallinya Apa Ustadz Ya itu Bodoh Aja Kenapa Gitu Ya Ini Dalam Islam Itu Dalam Fiki Islam Prinsip Utama Prinsip Utama Ya Barang Najis Itu Tidak Boleh Dijadikan Obat Oke Itu Prinsip Utama Itu Iya Kalaupun Nanti Ada Umbamanya Oh Ternyata Berdasarkan Penelitian Setelah Dilakukan Proses Ilmiah Dan lain Sebagainya Ternyata Dia memang Mengandung Obat Gitu Nah Tetap Prinsipnya Itu Kalau Masih Ada Yang Lain Pakai Yang Lain Jangan Pakai Obat Dari Barang Najis Kenapa Ada Fenomena Teman-teman Juma'ah Haji Disesatkan Seperti Itu Ya Karena Kebodohan Najia Itu Karena Kebodohan Najia Siap Saya Karena Kebodohan Najia Ya Itu Prinsipnya Kembali Ke Hal Yang Paling Normatif Dalam Islam Itu Dalam Fiki Barang Najis Tidak Bisa Dijadikan Obat Oke Siap Cukup Singkat Tapi Jelas Iya Matur Kencing Ontah Itu Pada Hakikatnya Kan Najis Gak Sah Sholat Kalau Pakaian Kita Ada Kencing Ontah Itu Siap Terima Kasih Ini Cukup Singkat Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sahabat Indonesia Jelas Bukan Apa yang Dikatakan Ustaz Taufik Damas Jelas Artinya Keperakinan Saya Tidak Salah Barang Najis Kok Dijadikan Obat Kata Ustaz Damas Ini Hanya Orang Bodoh Yang Melakukan Hal Itu Jadi Sahabat Indonesia Sebagai Umat Islam Mari Kita Hindari Beragama Tanpa Menggunakan Akal Sehat Akal Sehat Kita Ini Juga Anugerah Dari Allah Subhanallah Anugerah Tuhan Jangan Disiasiakan Kalau Disiasiakan Kita Mudah Sekali Disesatkan Oleh Siapapun Dengan Menggunakan Dalil Dalil Mungkin Hadis 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 Yang Belum Tentu Kebenarannya Digunakan Untuk Menyesatkan Umat Kita Harus Melawan Upaya Kelompok Tertentu Untuk Memperbodoh Bangsa Indonesia Khususnya Umat Islam Kita Harus Menyelamatkan Umat Islam Dari Penyesatan Penyesatan Yang Dilakukan Kelompok Kelompok Atau Orang Orang Tertentu Termasuk Minum Kencing Untar Ini Kan Aduh Mohon Maaf Perut saya Langsung Beruntak Saya Yakin Siapapun Yang melihat Ini pun Juga Akan Risih Mungkin Mual Karena Sangat Tidak Masuk Akal Kasian Sekali Jemaah Haji Kita Atau Jemaah Umroh Yang Disesatkan Oleh Pemimpin Kelompoknya Untuk Meminum Kencing Kontak Jadi Sekali lagi Saya Menghimbau Kepada Seluruh Umat Islam Di Indonesia Khususnya Mari Kita Beragama Dengan Menggunakan Akal Sehat Gunakan Nalar Karena Akal Sehat Dan Nalar Ini Juga Anugerah Dari Allah Subhanallah Supaya Kita Bisa Mencermati Memaknai Setiap Ajaran Agama Dengan Indah Dengan Logis Dan Masuk Akal Dan Ini Yang Diajar Nabi Kepada Kita Supaya Kita Tidak Mudah Disesatkan Atau Diperbodoh Oleh Orang Orang Atau Kelompok Kelompok Tertentu Saya Kira Hanya Itu Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Sahabat Indonesia Mudah-mudahan Anda Bukan Kaum Dari Kelompok Orang Orang Yang Mudah Sekali Disesatkan Atau Menyesatkan Orang Lain Marilah Kita Beragama Dengan Indah Dengan Sederhana Menggunakan Ketakwaan Kita Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Tapi Sekaligus Kita Menggunakan Akal Sehat Kita Untuk Memaknai Ajaran Dan Kemuliaan Agama Kita Terima Kasih Sahabat Indonesia Kita Bertemu Kembali Dalam Opini Rudi Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudi Eskamu Terima Sampai 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 Terima kasih.